Jadi ayat ini indah, kita ingat ya, bagi tanda-tanda dari kebesaran Allah Perkawinan itu dari jenis kamu sendiri Jangan dengan hewan, aswaja, pasangan-pasangan dong Laki dengan perempuan, betina dengan jantan Jangan seginis, gak boleh perkawinan seginis Untuk apa semua itu? Allah nyatakan, lintas gunung ilaiha Agar kamu merasa cenderung, aman, damai Di sisi pendampingmu tadi, di sisi pasanganmu tadi Ini kata lintas gunung ilaiha, maknanya luas Jadi supaya kalau kita menikah sudah sesuai aturan Allah s.w.t Untuk apa? Supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tentram Cenderung kepada pasangan hidup kita, lintas gunung ilaiha Supaya kamu tenderung, kamu aman, kamu damai Di sisi pasangan hidupmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabitaati Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarga besar, akhina al-fadil Al-habibul mahbub Habib Umar bin Abdullah bin Salih As-Seggaf, hafidhu Allah ta'ala wa ra'ah Pada kesempatan hari ini, saya sangat bahagia Sangat gembira dan bersyukur kepada Allah s.w.t Bisa menghadiri akad nikah putra kami Jadi yang menikah hari ini, yaitu Syed Syamil Abdul Rahman Bin Tahir bin Hamid bin Muqsin Al-Hamid Adalah keponakan saya Ayah dari pengantin, yaitu Habib Tahir Al-Hamid Adalah kakak saya, saudara saya, satu ibu Ahlil Um Jadi saya punya ibu Dan ibu Habib Tahir adalah Al-Marhumah Syarifah Sidah binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas Karnanya ketika Akhi Habib Tahir mengabarkan kepada saya Bahwa Syamil akan meminang, mengajukan khitbah Satu perempuan As-Seggaf di Pasuruan Di Pandaan Saya tanya As-Seggaf mana? Anaknya siapa? Kemudian disebut anaknya Habib Umar Habib Umar yang mana? Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Seggaf Saya bilang setahu saya bukan di Pandaan Adanya dibangil Tahunya kita dibangil Nah ada majlis Rodotus Salaf Begitu saya tahu yang dilamar adalah Putri daripada Habib Umar Saya sampaikan ke Akhi Tahir Ya Akhir Habib Ya Akhir Musahara Saya janji Insya Allah Saya dengan semua keluarga Akan ikut hadir pada acara pernikahan ini Alhamdulillah Khi Rabbil Alamin Walaupun Akhi sempat nanya Kan ente gak boleh keluar kota Ya pokoknya palak jadi kaki Kaki jadi palak hadir Bagaimana caranya Ya Akhwan Jadi bukan tidak boleh keluar kota Boleh Cuma harus mengajukan permohonan izin Dan prosesnya cukup lama cukup sulit Ya Akhwan Alat kuliah kita ajukan izin Dan saya mendapatkan izin untuk hadir disini Habib Umar Ini saudara saya Sahabat saya Kami ini teman seperjuangan sejak lama Awal saya masuk ke Bangil Di tahun 1998 Hadir dari Rodotus Salaf Zaman Almarhum Habib Abdullah bin Saleh As-Saggaf Beliaulah Dengan Almarhum Habib Abdurrahman Bahlega As-Saggaf Yang membawa saya keliling Di Jawa Timur ini Ya Akhwan Jadi kami sudah kena lama Dan setiap saya ke Jawa Timur Selalu saya mampir Saya ketemu Saya bisa dakwah bareng Dakwah bersama Dan hubungan kami Sampai saat ini Tetap dekat Bahkan dengan perkawinan ini Hubungan akhirnya menjadi hubungan keluarga Alhamdulillah Khirabbilalamin Perlu saya sampaikan ke Habib Umar Hari ini saya datang tidak sendiri Jadi bukan peronakan saya Saya yang jadi pengantin Saya juga pengantin baru Jadi pengantin baru Saya bawa juga Habib Umar Ada di ibu-ibu sana Saya punya istri saya bawa Tujuh putri saya Dia juga saya bawa Enam menantu juga Saya ajak Hanya yang satu Sakit yang satu Sedang menyelesaikan Ujian S2-nya Nah disini Mantu-mantu saya hadir Disini ada Habib Muhammad Bin Hussein Al-Attas Ketua Umum DPP FVI Yang baru Ya Akhwan Beliau menantu saya Kemudian disini Ada Habib Muhammad Hanif Bin Abdul Rahman Al-Attas Ini juga Saya punya menantu Yang barusan Sudah menyampaikan Sambutannya Kemudian masih ada disini Habib Muhammad Bin Hadi Al-Habsi Hadir juga bersama kita Juga saya punya menantu Ada Habib Irfan Al-Idrus Dimana duduknya tadi Keliatannya di belakang Habib Irfan Al-Idrus Juga ikut bersama kita Hari ini mantu Kita borong semua Ya Akhwan Jadi saya punya anak Tujuh putri Dua belas cucu Satu istri Enggak Enggak dua Satu istri Saya bawa semua kemari Kenapa Karena memang Syamil Bukan hanya Kepuanakan saya Sudah seperti Anak sendiri Sejak kecil Mainnya memang Dalam rumah kita Sejak kecil Akrab dengan putri-putri kita Seperti anak sendiri Ya Akhwan Karena itu Begitu Syamil ini menikah Saya ajak semua Putri, istri, anak Menantu Dan Alhamdulillah Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Syamil bisa menjadi Menantu yang baik Bisa menjadi Menantu yang sayang Yaitu kepada istrinya Yang hormat Berbakti kepada orang tua Dan mertuanya Dan mudah-mudahan Daripada rumah tangganya Diberikan oleh Allah Mawaddah Warrahma Dan menjadi keluarga Yang sakinah Amin Ya Rabbal Alaminah Baiklah ya Akhwan Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Sebagai nasihat perkawinan Untuk Kedua mempelai Khususnya Dan juga untuk kita semua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Ar-Rum Ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagian dari tanda-tanda Kebesarannya Yaitu tanda kebesaran Allah Yang Maha Agung Yang Maha Mulia Maha Tinggi Maha Suci Sudara Allah nyatakan Sebagian dari jenis dari jenis diri kamu sendiri Azwaja Pasangan hidup Kata min anfusikum Dari jenis kamu sendiri Sudara Itu sudah cukup menunjukkan kepada kita Bahwa perkawinan yang disereatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara umat nabi ini Adalah dari jenis mereka sendiri Sesama manusia Bukan menikah dengan hewan Sudara Sengaja ini saya garis bawahi Karena ternyata Zupilia Zupilia itu menikah dengan hewan Kawin dengan hewan Ternyata kalau dulu itu menyerang negara-negara barat Hari ini sudah menyerang negeri kita Di negeri kita Bagaimana kelompok-kelompok liberal sudah berani secara terang-terangan Melakukan perkawinan dengan hewan Melakukan perkawinan dengan anjing Dengan kambing Mereka melakukan perayaan Innalillahi wa inna ilahi raja'un Dan ini peringatan buat kita semua Enggak boleh kita biarkan ya ikhwan Hari ini kita biarkan Maka besok generasi kita akan dirusak oleh mereka sudara Makanya Allah nyatakan Dari jenis kamu Kawin dari jenis kamu Sesama manusia Bukan kawin dengan hewan Enggak sampai disitu Azwajah Allah jadikan pasangan hidup Kalau Al-Quran sudah menyebutkan azwajah pasangan hidup Berarti disana Antara pria dan wanita Antara jantan dan betina Bukan betina dengan betina Bukan jantan dengan jantan Bukan perkawinan laki dengan laki Perempuan dengan perempuan Seperti yang kita kenal saat ini Berapa banyak sudara media-media di negeri kita yang dengan sadar dan sengaja Ingin merusak umat islam Mereka mempropagandakan LGBT L Lesbian sudara Kemudian disitu LGBTG nya gay Sudara Jadi ada lesbi Ada gay sudara Ada bisek Ada transgender sudara Ini semua bertentangan dengan syariat yang dibawa Oleh nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi ayat ini indah Kita diingatkan Ingat ya Sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah Perkawinan itu dari jenis kamu sendiri Jangan dengan hewan Azwajah Laki dengan perempuan Betina dengan Jantan Jangan seginis Gak boleh perkawinan seginis Nah untuk apa semua itu Allah nyatakan Litas kunu ilaiha Agar kamu merasa cenderung Aman Damai Di sisi pendampingmu tadi Di sisi pasanganmu tadi Ini kata litas kunu ilaiha Maknanya luas Jadi supaya kalau kita menikah Sudah sesuai aturan Allah SWT Untuk apa Supaya hati kita tenang Pikiran kita tenang Jiwa kita tengteram Cenderung kepada pasangan hidup kita Litas kunu ilaiha Supaya kamu cenderung Kamu aman Kamu damai Di sisi pasangan hidupmu Subhanallah Apa sih maksudnya sudara? Maksudnya tidak lain dan tidak Bukan Kedamaian Zohir Dan Batin Karena itu perkawinan Bukan hanya persoalan Kebutuhan biologis Perkawinan Bukan hanya urusan Renjang di kamar Perkawinan Harus mampu Litas kunu ilaiha Coba bagaimana Kamu merasa cenderung Kepada pasanganmu Damai Tentram Artinya Yuk kita berbagi kasih Berbagi sayang Berbagi cinta Dengan pasangan hidup kita Yuk kita berbagi suka Dan duka Sudara Kita bersyukur Atas kelebihan Pasangan kita Dan kita wajib Bersabar Atas kekurangan Pasangan kita Sudara Litas kunu ilaiha Saling menyimpan rahasia Jangan menyimpan rahasia Ke orang lain Jangan Simpan rahasia Dengan pasangan hidup kita Ya ikhwan Yang tahu semua seluk beluk hidup kita Yang tahu Bagus dan jeleknya kita Karena dia menemani kita Di kamar kita Dia tahu semua kejelekan kita Yang orang lain gak tahu Sudara Artinya disini Litas kunu ilaiha Jadikan istri itu sebagai Teman hidup kita Tempat menyimpan rahasia kita Tempat kita berbagi cerita Tempat kita bercengkerama Tempat kita untuk bergurau Sudara Sudara banyak bergurau Dengan orang lain Makruh Bahkan bisa menjadi haram Kalau lupa kepada Allah Kecuali bergurau dengan istri Ya ikhwan Bergurau dengan istri Bencengkerama Bercanda dengan istri Itu merupakan Sunnatul Ambiya Subhanallah Litas kunu ilaiha Litas kunu ilaiha Artinya apa Sudara Supaya kita betul-betul Cenderung kepada istri kita Dhohiron Wabatinan Jadikan istri kita Sebagai ratu Dalam rumah tangga kita Sudara Makanya mari kita lihat Nabi Melakukan poligami Menikahi beberapa wanita Tapi ada yang menarik Ada sembilan wanita Sudara Dimadu oleh Nabi Alaihissalatu wassalam Tapi tidak Satupun rumah tangga Nabi yang berantakan Sudara Subhanallah Sembilan istri dimadu Semua bahagia Semua senang Kenapa? Karena Nabi Alaihissalatu wassalam Selalu membangun rumah tangganya Atas dasar Iman Takwa Kepada Allah Siapa membangun rumah tangga Atas dasar iman Takwa kepada Allah Neskaya rumah tangganya Akan bahagia Sudara Maka itu Allah lanjutkan Waja'ala Bainakum Mawadda Tawwara Jadi kalau kita sudah Litas kunu Ilaiha Betul-betul kita jadikan Istri kita Sebagai ratu rumah tangga kita Sudara Istri kita Bukan untuk dibentak Istri kita Bukan untuk Dipukuli Istri kita Bukan untuk Dianiaya Istri kita Bukan untuk Disakiti Tidak Sudara Uzawi Juka Alama Amar Lahu Bihi Min Im Sakin Bima'ruf Altasrihin Bi'ehsan Pegang itu Istri Sekarang baik Mu'asyarahnya Harus baik Dengan istri Kalau sudah tidak Mampu Untuk berbuat Baik kepada istri Jangan disakiti Altasrihin Bi'ehsan Tapi berpisahlah Sekarang baik-baik Kembalikan kepada orang tuanya Sekarang baik-baik Jangan sekali-kali Sudara Kita jadikan istri Bagaikan Tudak Sudara Kita siksa Kita aning Yaya Kita hancurkan Dukir batinnya Na'udzubillah Maka itu Tidak ada suami Di dunia Sebaik Nabi kita Muhammad Tidak ada Suami di dunia Sahabat Nabi kita Muhammad Luar biasa Luar biasa Sudara Suatu ketika Nabi Pernah pulang Kemalaman Ketuk Pintu rumah Aisyah R.A Sudara Sekali ketuk Tidak ada Sautan Dua kali ketuk Tidak ada Sautan Tiga kali ketuk Dengan memberikan salam Tidak ada Sautan Kemudian Nabi Bentangkan Kain burdahnya Sudara Di halaman Daripada rumah Aisyah Sudara Kemudian Nabi Tidur depan Pintunya Tengah malam Nabi bangun Aleyhis salatu Tengah malam Siti Aisyah Bangun Biasanya begitu Bangun Lihat Nabi Ada di sampingnya Malam itu Kok Nabi Nggak ada di sampingnya Ingat Semalam Pintu ditutup Dari dalamnya Kemudian Sayyidatuna Aisyah Melongok Di luar pintu Ternyata Nabi sedang tertidur Di depan pintunya Kemudian Siti Aisyah Sedih Sudara Menyesal Ya Rasulullah Kenapa kau Nggak bangunkan aku Kenapa Nggak kedua Raja itu pintu Bangunkan aku Jangan kau tidur Di luar begini Tapi yang menarik Adalah jawaban Nabi Sudara Ya Aisyah Aku tahu kau sibuk Sepanjang hari Kau sudah capek Mengerjakan Pekerjaan rumah Aku nggak sampai hati Mengganggu Istirahatmu Subhanallah Waktu istirahat Istri Nabi Nabi Nggak mau Mengganggu Sudara Subhanallah Pantes Sembilan istri Semua damai Sembilan istri Semua Sakina Orang sekarang Maaf-maaf Dua istri Kadang-kadang Piring terbang Tiap hari Jangankan dua Istri satu Kadang-kadang Meja terbalik Nah jujur lagi Jaman sekarang Betul Betul Nah jadi sekarang Yuk mari kita mencontoh Kita punya Nabi Bukan Bukan mencontoh Poligaminya Mencontoh Monogaminya Bukan Tapi mencontoh Bagaimana Nabi Alayhi salatu Wassalam Takkala beliau Menjadi suami Dari seorang wanita Sudara Beliau laksanakan Semua kewajibannya Sebagai suami Dan beliau Berikan semua Hak istrinya Tanpa sedikitpun Dukurani Subhanallah Bagaimana Nabi Membangun rumah Tangganya Sudara Dengan iman Dengan takwa Mengajak istrinya Untuk beriman Kepada Allah Bertakwa Kepada Allah Sehingga Rumah tangga Beliau selalu Syakinah Dari awal Sampai akhirnya Alhamdulillah Mudah-mudahan Syamil Abdurrahman Sudara Allah berikan kekuatan Kita doakan Agar mampu Dari hari Pertamanya Saat ini Dari mulai Akad nikahnya Agar mampu Membangun rumah tangganya Dengan iman Dan takwa Kepada Allah Agar mampu Untuk menjalankan Segala kewajibannya Sebagai suami Dan memberikan Hak istrinya Tanpa dikurangi Sedikit pun juga Hanya saja Saya mau pesan Baik kepada Syamil Maupun kepada Istrinya Salamah Binti Umar Bin Abdullah bin Salih As-Saggaf Nah saya amanatkan Kepada beliau berdua Untuk siap Menjadi hamba Yang syukur Dan sabar Jadi kalau ada yang bertanya Bagaimana rumah tangga Bisa berhasil Bagaimana rumah tangga Sakinah Kuncinya cuma syukur Sahabat Nggak ada lagi Yang lain Syukur Dengan kelebihan Kita punya pasangan Jadi Syamil Punya istri Pasti istrinya Banyak punya kelebihan Pasti banyak punya kelebihan Syukuri kelebihannya Dan Syamil Punya istri Pasti akan ada Kekurangannya Sudara Maka siapkan diri Sabar Atas kekurangannya Ya Ehwa Begitu juga sebaliknya Syarifah Salamah Sudara Sekarang mendapatkan Suami Syamil Abdurrahman Sudara Syamil Abdurrahman Banyak kelebihannya Sudara Maka itu Syukuri kelebihan Yang dimiliki oleh Sang suami Tapi Syamil Pasti Ada kekurangannya Sudara Maka itu Siaplah Sabar Atas kekurangan Yang dimiliki oleh Suami Dengan syukur Sabar Rumah tangga Akan sekinah Insya Allah Karena Maaf Pak Bu ya Memang orang Kalau belum kawin Semua masih rahasia Kalau udah kawin Semua kebongkar Kadang-kadang nih orang Baru tunangan Apalagi anak muda Yang pacaran Anak muda nih Yang pacaran Kalau pacarnya Kesandung Kenapa kesandung Kenapa tuh kaki Dibigitin ya Tapi begitu udah kawin Lain lagi Begitu kesandung Apa dia bilang Mata lu buta Nggak ngedap batu Nah jadi beda tuh Beda Sudara Artinya apa Saat orang masih bertunangan Atau mungkin berpacaran Berpacaran haram Saya bilang berpacaran Bukan berarti berpacaran boleh Sudara Semua kejelekan pasangan Tersembunyi Masih menjadi rahasia Pribadi Tapi begitu Sudah menikah Semua rahasia Akan kebongkar Kira-kira Betul gak Ya maaf-maaf Termasuk yang suka Buang angin Begitu nikah Kebongkar semua Nah artinya apa disini Akan banyak Rahasia kita Terbongkar Dengan istri kita Maka itu Suami istri Wajib Untuk saling menjaga rahasia Saling menghormati Dan saling bisa Berbagi cinta Kasih sayang Suka dan duka Insya Allah Nah itu saja Yang saya mau sampaikan Habib Umar Bin Abdullah Asaggaf Terima kasih banyak Habib Antum sudah terima Lamaran kita orang Sehingga Syamil Bisa menjadi menantu Antum Jazakumullahu Khaira Jazak Mudah-mudahan Syamil Insya Allah Bisa menjadi mantu yang baik Jadi kalau Habib Namanya Syamil Macem-macem Habib Umar Biar Ana yang gewek Khair insya Allah Syamil akan menjadi Mantu yang baik Amin Ya Rabbul Alamin Nah itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih kepada semua Dan sebagaimana tadi Sudah disampaikan oleh Habib Hanif Saya minta maaf Khususnya kepada Keluarga besar Alhamid Ini keluarga besar Alhamid Disini sudara saya semua Ini yang hadir disini Keluarga besar Alhamid Saya punya paman Saya punya keponakan Saya punya sepupu Saya punya keluarga besar Alhamid Luar biasa Banyaknya di Jawa Timur Tolong minta maaf Kalau kali ini Saya gak bisa Mampir Karena memang Saya diawasi Saya dipantau Saya hadir disini juga Ada petugas yang terus Memantau Ini kira-kira yang Pantauan-pantauan mereka Kita tidak peduli Yang penting Kita tertip Prosedur Kita tidak melanggar Aturan Insya Allah Nah itu saja Sekali lagi terima kasih Kepada Habib Umar Sekarang sudah menjadi Besan saya Keluarga saya Dan mudah-mudahan Rumah tangga ini Diberkah Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sebagai penutup Sudara saya minta Sekali lagi Kepada Habib Hanif Kepada Tim Hadro Sama-sama kita bawakan Semuanya Mabruk Alfa Mabruk Alaikum Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Ya Om Sawajit Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Tim Hadro Assalamualaikum Mabruk 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 Alfa Mabruk Yang Zawajit Mabruk Selamat Hari Nika Semoga Dapat Berkah Selamat Hari Nika Semoga Dapat Berkah Dari Dari Yang Isha Hingga Hidu Sakina Semua Rami Mabruk Alfa Mabruk Alaikum Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Alaikum Mabruk 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 Alfa Mabruk Yang Zawajit Mabruk Selamat Pernikahan Selamat Perkahwinan Selamat Pernikahan Selamat Perkahwinan Duk Duk Sh Catherine Nickel Duk F Ya Umza wajib membelum Ya Hanan, Ya Manan Pengantin disedankan Ya Hanan, Ya Manan Pengantin disedankan Beri kebahagiaan Dala banyak keturuh Al Mabrook Mabrook, Alfa Mabrook Salaam Alaikum Mabrook Mabrook, Alfa Mabrook Alaikum Mabrook Alfa Mabrook Ya Umza wajib membelum Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Jazakumullahu khaira jaza InsyaAllah doakan Bulan Juli saya sudah bebas murni Muntah-muntahan nanti mudah-mudahan Setelah bulan Juli saya bisa keliling untuk berdakwah lagi InsyaAllah Tapi gak usah khawatir Sudara, sejak awal dari dulu saya sudah nyatakan Sudara, mau di penjara Mau di bebas bersarat Mau dimanapun berada Dakwah, hisbah, jihad Jalan terus Kami gak pernah peduli Siapapun jadi presidennya Partai manapun yang menang Selama keputusannya baik Bagus Sesuai agaran Islam Kita dukung Tapi kalau keputusannya merugikan umat Islam Bertentangan dengan syariat Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala Tetap akan kami lawan Walaupun harus mati bersimbah darah Sudara Takbir Sallu ala nabi Nah karena tugas kami Para habaib Begitu juga para ulama Para masyair Adalah satu berdakwah Kedua amarmak Rufnakimunkar Ketiga bergihat di jalan Allah Tugas itu Akan kita emban Sampai ajal menjemput InsyaAllah Nah itu saja yang bisa saya sampaikan Jazakumullahu khaira jaza Hadihan ya Allah Wa iyaakum ila siratihil mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton